Intro Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya Kemarin kita sudah mempelajari mengenai dampak negatif dari adanya suatu internet Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pencurian data dan teknik-teknik dengan pencurian data Ingat, data itu sangat penting ya nak ya Oke Nah, pencurian data Data yang penting sangatlah perlu diamankan ataupun diproteksi Kenapa? Karena data tersebut sangat rentan untuk dicuri Data penting yang kita miliki jika sampai tersebar ke cahaya ramai, sungguh-sungguh sangat merugikan tentunya Kita ambil contoh aja Yang paling sederhana yaitu password akun sosial media Jika sampai akun dan password pada sosial media sampai tersebar ke cahaya ramai Yang diperuntukkan untuk hal-hal yang negatif tentunya sangat merugikan bukan? Itulah yang harus dijaga Yaitu suatu data penting yang dimiliki secara pribadi Tanggung jawab tersebut terdapat pada si pemilik data Bukan orang lain yang menjaga data pribadi yang bersifat penting Namun, banyak juga pelaku-pelaku yang di luar sana Yang menggunakan berbagai macam teknik pencurian data Yang diperuntukkan untuk keuntungannya sendiri Nah, bagaimana sih keuntungan yang bisa diperoleh? Keuntungan yang bisa diperoleh itu bisa juga merupakan kepuasan moral Misalkan, si A dan si B Si A dan si B pacaran Nah, si C rupanya menyukai si A Oleh karena itu, si C menghack akunnya Atau memasuki akunnya si B Karena si B percaya bahwa si C mampu menyimpan data-data pentingnya Akhirnya, akun sosial medianya B Yang pasangannya dengan si A Dijelek-jelekanlah si A segala macam Sehingga si B pun putus dengan si A Itu kesempatan untuk si C Agar bisa pendekatan kepada si A Nah, itu kan merupakan kepuasan moral dari si C itu sendiri Seperti itu Nah, bahkan bisa juga sampai berujung pada kematian Bisa saja kan Gara-gara si B yang tak tahu apa-apa Rupanya data penting dari akun sosial medianya diberikan ke orang lain Yang awalnya dianggap sangat-sangat dekat Dapat dipercaya Tapi hasilnya seperti ini Seperti itu Itu bisa berujung pada kematian pada si B Itulah pencurian data Bagaimana teknik-teknik pencurian data? Ada beberapa teknik dalam pencurian data Yang pertama adalah Sebenarnya ada tiga lagi Artware, spyware, browser, hijacker Dan masih banyak lagi yang lain Tapi yang kita bahas kali ini adalah Tujuh teknik pencurian data Kita mulai dari yang pertama adalah E-post-drapping Apa e-post-drapping? E-post-drapping adalah tindakan melakukan intersepsi secara real-time Yang tidak diotorisasi terhadap komunikasi pribadi Seperti telepon, pesan instan, video conference, atau transmisi fax Nah, contohnya seperti ini Bapak kemarin dapat email password email Ya Dapat password email Dari teman Bapak Nah, teman Bapak ini percaya sama Bapak Bahwa saja Bapak tidak bakal mengotak hati HP-nya tersebut Nah, suatu saat HP-nya itu kan lagi di cas Jadi, yang teman Bapak itu menyuruh Bapak Tolong ambilkan HP saya Setelah saya ambil HP-nya Secara tidak sengaja Bapak terbuka Pesan-pesan penting yang ada pada teman Bapak Di sana ada password-nya Di sana ada akun sosial medianya Tapi karena Bapak tidak ada minyak jahat ya Bapak pulang Nah, itu banyak terjadi loh di luar sana Ya, banyak terjadi di luar sana Karena kita percaya Atau kita sedang ngomong Telepon-teleponan nih Sedang telepon-teleponan dengan pacar misalnya Kita terhungi Apa sih username dan passwordmu? Karena kita sudah dianggap sebagai pacar Karena tidak langsung kadang kita bisa menyebutkan Nah, username saya, password saya ini Dan orang sekitar pun sudah tidak dihiraukan Sehingga orang sekitar pun mendengar Oh, ternyata username akun sosial medianya si A ini Passwordnya adalah ini Jadi, jika yang mendengar itu adalah orang yang memiliki dendam pribadi dengan si A tentunya Si A pasti akan dirugikan Seperti itu Secara tidak langsung kita melakukannya Ya, tanpa kita sadari Itulah contoh dari infest dropping Kemudian snooping Snooping adalah tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi Seperti halnya infest dropping Perbedaannya terdapat pada cara melakukannya Jika infest dropping dilakukan dengan cara mengakses jalur komunikasi Namun pada snooping dapat dilakukan dengan mengintip email Atau mengamati seseorang yang sedang mengatik di keyboard Nah, ini kejadian ini Sering terjadi Ya, pada saat kita mengisikan username dan password Nah, kadang ada nih Teman kita yang melihat kita sedang mengatikan username maupun password di intipnya Oh, ini username-nya Oh, ini password-nya Seperti itu Itu sering terjadi Ya, itulah yang banyak terjadi di dunia sekarang ini Oh, itu username dan password-nya Yang akhirnya dikata dan diketahui oleh kairan ramai Beda, kalau snooping tadi kita by phone Ya, kita lihat email chatting-nya Banyak data-data penting di sana Tapi yang ini dengan mengintip Kamu mengetikkan password-mu atau data-data penting-mu di keyboard Ya, kita sudah tahu Oh, itu data pentingnya Seperti itu Spoofing Spoofing adalah tindakan menyusup ke dalam suatu jaringan internet Dengan cara memasukkan IP address Dan kemudian melakukan serangan ke jaringan yang masih disusupi Biasanya Spoofing ini banyak digunakan oleh para hacker dan para hacker Ya, mereka masuk ke suatu instansi Kemudian mereka hack jaringannya Kemudian jaringan tersebut Akhirnya setelah di-hack Memberikan keuntungan bagi si Si hacker tersebut Nah, itu pernah terjadi Pernah masih ingat gak kejadian pesawat terbang Ya, pesawat terbang Yang menghantam gedung White House Di Amerika Serikat Itu kenapa? Karena sistem pesawat terbang Yang semuanya itu menggunakan mesin Ya, tanpa awak pesawat Artinya tanpa ada pilotnya Menggunakan robot Untuk mengendalikan pesawat tersebut Nah, itu berhasil di-hack Karena berhasil di-hack Akhirnya pesawat tersebut menabraklah Ke gedung White House Amerika Serikat Itu pernah terjadi Itu terjadi pada aplikasi Spoofing Kemudian email Spoofing Nah, kalau tadi Spoofing Ini email Spoofing Pada dasarnya Spoofing dengan email Spoofing itu Ya, sama saja Itu perbedaannya terdapat pada Memasukkan header email Ya, seolah email tersebut Berdasarkan instansi dipercaya Contoh seperti ini Bapak melakukan belanja ke Shopee Yang gitu Shopee mengirimkan Butik transaksinya biasanya ke email Karena Bapak tahu Ya, teman Bapak satu ini Akan melakukan belanja ke Spoofing Jadi, Bapak rancang Satu email Yang mirip-mirip seperti Seperti Shopee Bapak berikan ke emailnya Jadi, yang buka email itu kan Tidak melihat Oh, yang pengirimnya siapa? Yang buka email itu melihat Bahwa saja Oh, saya pernah transaksi seperti ini Disuruh masukkan username sama password Saya yang penting Saya isi username dan password Nah, itulah keuntungan saya Langsung saya ambil Langsung Bapak ambil Oh, ini data-data penting dari si korban Nah, seperti itu Ya, itu banyak terjadi Karena kelalaian kita Ketolai doran kita Untuk melihat email yang benar Tidak transaksinya itu Ya, walaupun pakai headernya itu resmi Tapi belum tentu isinya itu Sama Ya, sesuai dengan apa yang Kita transaksikan Atau kita diiming-imingi Dengan hadiah-hadiah Karena headernya adalah Header dari Perusahaan resmi Jadi kita merasa bahwa saja itu aman Padahal enggak Seperti itu Jadi jangan terlalu mudah mempercayai Segala sesuatu yang bersifat maya Ya Kemudian phishing Phishing atau teknik penipuan Dengan memperoleh data penting korban Dengan cara memasukkan situs Dan membuju korban Agar memasukkan data penting Kedalam situs palsu tersebut Ini banyak terjadi di dunia internet Nah, contohnya seperti ini Bapak kemarin mau download Lagu Lagu BTS Yang jungku Ya Bapak lupa Namanya Dinamik Ya enggak salah Nah, pada saat Bapak buka itu Bapak buka situsnya Kemudian disuruh untuk Mengalihkan ke situs lain Pada saat Bapak klik situs tersebut Disuruh untuk mengisi data-data penting Kalau enggak Enggak bisa download lagunya Nah, itu banyak terjadi Jadi Bapak pun enggak percaya Bapak cari lagi situs lain Akhirnya Bapak ketemu Download itu dengan aman Nah, banyak itu terjadi Jadi kita seolah Dialihkan Dialihkan Jadi untuk Apa? Untuk bisa mendownload Apa yang kita butuhkan Kita harus mengisi data-data penting kita Nah, itu adalah jenis-jenis dari Teknik penipuan phishing Jadi jangan sampai terjadi pada anak-anak Semuanya ya Kemudian Farming Tidak berbeda jauh dengan teknik phishing Farming Korban dibuju untuk mengisikan data penting Pada situs yang asli Yang dialihkan Namun Situs tersebut sudah terlebih dahulu Dibajak DNS-nya Yaitu domain name service Sehingga korban merasa terpedaya Dan percaya dengan situs tersebut Karena awalnya korban mengakses dari situs resmi Contohnya seperti ini Bapak Bapak membuka Aplikasi Misalkan Aplikasi Kita anggap Aplikasi A lah kita anggap ya Bapak percaya nih Aplikasi A itu biasanya Bapak gunakan Untuk mendownload Segala jenis Installer Installer Yang Bapak butuhkan Untuk membuat video pembelajaran Oke Karena Bapak asisnya disana Namun ada Kecurigaan Bapak Yaitu pada saat Bapak mengakses tersebut Nah Ternyata Namanya itu Bukan lagi Si A Sudah dialihkan Ke namanya B Awalnya kan Bapak asisnya dari A Jika orang yang Yang begitu saja percaya Otomatis akan merasa Ini kan dari Situs resmi Yang biasa saya kunjungi Nah Mulailah dimasukkan username dan passwordnya Data-data pentingnya Dimasukkan ke sana Karena dia sudah merasa bahwa saja Memang saya masuknya tadi dari situs resmi Ternyata Situsnya tersebut Sudah dialihkan Ke situs yang sudah dipalsukan Walaupun awalnya kamu mengakses dari situs yang resmi Seperti itu Nah hati-hati Itu bisa terjadi Itu adalah teknik pencurian data dengan tipe farming Kemudian cookies Cookies sebenarnya tidak berbahaya Namun jika disalahgunakan tentunya akan berdampak vital Cookies biasanya terdapat pada browser yang akan digunakan Jika mengisikan data penting Browser secara otomatis akan menghasilkan pesan Apakah password dan username akan disimpan secara otomatis? Nah jika password atau username disimpan secara otomatis Tentunya akan tersimpan di cookies browser tersebut Karena itulah Browser yang digunakan bersama Tentunya sangat riskan dalam pencurian data Contohnya Paling sering kita gunakan nih Pada saat kita buka akun Facebook Bapak isikan username password Terus kemudian di pojok atas itu ada keluar pesan Save username dan password Nah gitu Nah itu adalah cookies Jika Bapak tekan iya Lain kali Bapak login lagi Bapak ketikkan aja beberapa huruf dari username Bapak Otomatisnya akan keluar username Bapak apa Kemudian password Bapak apa Nah itu sangat berbahaya Jika Ya jika gadgetmu atau laptopmu atau komputermu Itu dipakai oleh banyak orang Tapi kalau dipakai untukmu sendiri Enggak Harusnya resikonya kecil Bukan berarti gak ada resiko ya Resikonya kecil Oke itu bahaya cookies Jadi saran Bapak Mending kamu hafal mati username sama passwordmu Nah biasanya orang-orang yang menggunakan cookies itu adalah Orang-orang yang terlalu banyak passwordnya Sehingga dia takut lupa Ya dia takut lupa Akhirnya digunakanlah aplikasi cookies yang terdapat pada browser tersebut Padahal kalau laptop ataupun komputer tersebut rusak Dibawa ke teknisi Teknisi tahu semua dong Data-data pentingmu Seperti itu Jangan sampai terjadi Itulah teknik-teknik cara mencuri data Ya pada jaringan Ataupun di luar jaringan Jadi data-data penting itu Kalau bukan kita yang jaga Mau siapa lagi Data penting Bapak ya Bapak yang jaga Data penting kalian ya kalian yang jaga Gak mungkin gak suruh mama kalian itu jaga Gak mungkin gak suruh Bapak kalian itu jaga Data penting kalian Bener gak? Ya kan? Jadi ingat data penting itu harus kamu yang jaga Bukan orang lain Ya Kalau kamu anggap itu penting Kalau kamu gak itu penting yaudah Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini Mengenai teknik pencurian data Jika ada yang Bapak sampaikan Tidak berkenan di hati anak-anak semuanya Bapak minta maaf terlebih dahulu Akhir kata Bapak mengucapkan selamat pagi Terima kasih telah menonton!